Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman di video kali ini Saya akan review Sekaligus memberi tahu Cara penggunaan dari staff legan Atau biasa disebut dengan Hector tembak Atau ada juga yang menyebutnya dengan Klik tembak teman-teman Nah itu dari versi Dari daerah masing-masing Oke langsung saja namun sebelum Kita unboxing atau Buka packnya kita Timbang dulu ini beratnya Berapa Kita lihat beratnya Beratnya dia 618 gram 618 gram Kemudian Ini merupakan Staples Staples tembak yang Ukuran besar ya Dimana di bagian Packing depannya seperti ini Bisa dilihat Nah bisa dilihat Kemudian kelebihan Atau keunggulan dari Staples tembak ini Dia memiliki Tiga Model Peluru Teman-teman Yaitu Dimana peluru yang Seperti Klik pada umumnya Ini Seperti pada umumnya itu Yaitu Kurang 4 sampai 14 mm Seperti ini Seperti ini Kemudian disini Dia juga bisa Menggunakan peluru Model U Dengan ukuran 10 sampai 12 mm Kemudian dia juga Bisa menggunakan Peluru bentuk T Dengan ukuran 10 mm Sampai 14 mm Dan bisa kita lihat Teman-teman Disini juga Kita dikasih Gratis peluru Dimana Yang ini 200 peces 200 peces 200 peces Kemudian Bisa juga kita lihat Dari Tampilan produknya Ini Kelihatan Apa ya Ini Almonium ya Dia kelihatan Seperti besi Semua Langsung saja kita buka Untuk memperjelas Oke Kita buka Oke Kita buka Kita buka guys Di bawah Kita buka Dari bawah Nah Ini dia Ini pelurunya Teman-teman Nah Kemudian Barangnya itu Seperti yang saya bilang Teman-teman Dia menggunakan Besi semua Tuh Ini besi Besi Disini besi semua Hampir keseluruhan besi Kemudian untuk Agar Dipegang Terasa nyaman Mereka memberikan Disini karet Teman-teman ya Ini karet Teman-teman Dari sini Sampai ke sini Oke Jadi itu Jadi Bodinya Sangat bagus ya Kelihatan Kelihatan Sangat bagus Bodinya Sangat bagus Dan ini Ukuran besar Teman-teman Dia merupakan Hektar tembak Ukuran besar Dan juga Dia Ada kunci pengaman Seperti ini Dia masih Tidak bisa turun Kemudian disini Kita lihat Fiturnya dulu Disini Ada kelihatan Seperti Baut Yang bisa mengeras Bisa melonggar Ini fungsinya Adalah Untuk Tekanan Pada Anak kliknya Teman-teman Semakin ini Dikeraskan Maka Kedalaman Anak klik itu Semakin masuk Semakin dilonggarkan Maka Kedalaman Dari Anak klik Atau peluru Hektar itu Semakin Melonggar Teman-teman Nanti kita lihat ya Kita lanjut Buktikan Kemudian Untuk Membuka Atau Mengganti Memasukkan Anak Peluru Hektar itu Dia Dimasukkan Disini Itu dengan Cara Perhatikan Teman-teman Ini Diklik Ditekan Masuk Saya kasih Jelas Ini Ditekan Masuk Ditekan Kemudian Diturunkan Ke bawah Kemudian Dilepas Maka Dia akan Keluar Maka Ditarik Nah Seperti Ini Oke Jadi Begitu Cara Membukanya Kemudian Ini Bisa Dilonggarkan Ini Tapi Ini Dia Nah Itu Dan juga Uniknya Teman-teman Dia bisa Dikunci Ada Disediakan Pengunci Juga Namun Sebaiknya Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Menggunakan Selesai Menggunakan Itu Sebaiknya Dilepas Saja Kemudian Ini Digantungkan Dimana Oke Tadi Sampai Disini Cara Membukanya Sekarang Kita Langsung Memperhatikannya Teman-teman Kita Memperhatikannya Yaitu Disini Ada Tiga Model Teman-teman Kita Akan Mengujinya Satu Per Satu Kita Akan Menguji Satu Per Satu Dimana Yang Pertama Itu Modelnya Seperti Ini Bentuk T Nanti Posisinya Akan Diperlihatkan Juga Kemudian Yang Kedua Itu Dia Bentuk U U Tapi Dia Kecil Teman-teman Ini Kalau Misalnya Mungkin Bagusnya Ini Digunakan Untuk Menjepit Kabel Karena Ini Nanti Kalau Misalnya Digunakan Dia Tidak Terlalu Merapat Kebawah Jadi Ada Prey Disini Seperti Ini Jadi Dia Mungkin Bagusnya Untuk Menjepit Kabel Kemudian Ini Yang Normal Teman-teman Ini Sering Kita Lihat Seperti Pada Umumnya Namun Ini Ukuran Besar Yaitu Ukurannya Tadi 4 Sampai 14 Millimeter Oke Kita Akan Coba Cara Memasukkan Satu Per Satu Kita Mulai Dari Yang Paling Kecil Dulu Oke Bisa Teman-teman Lihat Ini Untuk Yang Paling Kecil Itu Dia Bisa Memasukkan Di Sebelah Dari Sisi Kiri Atau Bisa Juga Dari Sisi Kanan Kita Coba Dari Sisi Kanan Setelah Masukkan Maka Ini Dimasukkan Lihat Posisinya Kita Masukkan Oke Setelah Dimasukkan Seperti Itu Maka Ini Kita Dorong Masuk Didorong Masuk Kemudian Dibawa Ke atas Sedikit Kemudian Dilepas Maka Dia Akan Nyangkut Oke Kita Akan Mencoba Pada Karton Kita Coba Ingat Ya Ini Fungsinya Banyak Yang Menanyakan Ini Fungsinya Apa Ini Adalah Fungsinya Untuk Kedalaman Peluru Semakin Dikencangkan Maka Tekanan Peluru Semakin Dalam Kalau Semakin Dilonggarkan Maka Tekanan Peluru Semakin Ke Atas Atau Dangkal Oke Ini Yang Bentuk T Dan Oh ya Untuk Menggunakan Staples Tembak Ini Agar Hasilnya Sempurna Maka Teman Teman Harus Memperhatikan Bagian Sini Ini Harus Dirapatkan Dengan Media Yang Ingin Diklik Kalau bisa Ini Ditekan Karena Kalau Biasanya Tidak Seperti Itu Maka Peluru Tembak Itu Tidak Rapat Jadi Sebaiknya Ini Ditekan Dipastikan Rapat Di Bagian Bawah Sini Langsung Ditekan Aduh Ini Tidak Keluar Teman Teman Mungkin Ini Terlalu Ini Sebaiknya Dilonggarkan Teman 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 Nah Ini Dia Masuk Teman Teman Itu Dia Jadi Yang Ini Itu Dia Harus Ditekan Keras Kebawah Jadi Ini Hasilnya Bisa Dilihat Ini Bentuk T Seperti Paku Kemudian Kita Coba Di Anaknya Yang Kedua Ditekan Turun Kebawah Tarik Keluar Ini Seperti Nyangtut Ya Teman Teman Ini Dia Nyangtut Di Bawah Dan Juga Ini Disini Bisa Kita Lihat Ini Biasanya Bisa Dibuka Teman Teman Bisa Dibuka Dari Bawah Coba Kita Cari Tau Ini Cara Bukanya Bagaimana Oke Dibuka Dibuka ini ternyata bisa dibuka ini ternyata bisa dibuka kalau misalnya macet ini tinggal ditekan ditekan kemudian ditarik ini tadi kalau misalnya dikasih begini kan anaknya tidak bisa keluar ini nyangkut disini teman teman jadi kita kasih keluarnya dengan cara opsi kedua ini dia seperti nyangkut disana jadi sisinya seperti ini sisi dalamnya seperti ini oke jadi ini dia tidak bisa keluar jadi harus didorong coba kita dorong teman teman jadi dia itu nyangkut tidak bisa keluar kita carikan sesuatu yang sedikit jadi ini cara membuka nah tuh ini cara membukanya ditekan kemudian ditarik nah tuh oke ya jadi teman teman ya ini kalau misalnya macet di bagian dalam disini kalau misalnya ini macet teman teman bisa menggunakan opsi kedua yaitu ini jadi ini bisa dibuka teman temannya jadi ini barang agak susah kalau misalnya rusak pasti orang awam juga bisa memperbaikinya yaitu ini cara membukanya tadi ini kalau misalnya macet di dalam pelurunya tidak bisa keluar maka kalian menggunakan opsi kedua yaitu dengan cara menekan ini kemudian ditekan ditarik ditekan ditarik ya ini ditekan baru ditarik ini harus menggunakan tenaga teman teman ya ini cara membuka ini harus menggunakan tenaga yaitu disini harus lepas ya atau kalian bisa menggunakan bantuan tekanan disini ini oke sekarang kita ke yang kedua model bentuk U sekarang kita mau coba yang ini ya yaitu memasukkan ini untuk memasukkan yang ini teman teman bisa dilihat disini ada semacam tetakan yang model kecil dia masuk ke sana dia masuk ke sini dorong oke setelah begitu masukkan yang ini masukkan tekan sampai rapat tuh kemudian kita coba nah ini dia teman teman jadi dia hasilnya seperti ini jadi dia ada pry nya teman teman makanya tadi saya bilang ini mungkin bagus kalau misalnya dipakai untuk menjepit kabel dia berfungsi sebagai dudukan kabel atau mungkin teman teman ada saran ini bagusnya untuk apa silahkan tuliskan di komentar yang lebih paham lagi mengenai step plus tembak oke itu yang kedua kemudian kita coba yang ketiga yang ketiga itu seperti anak klik pada umumnya tapi ini ukurannya lebih besar ini ukurannya yaitu 4 sampai 14 mm masukkan dan masukkan lagi tekan tes dia masuk teman teman jadi ini seperti ini jadi seperti itu jadi ini itu fungsinya untuk mengatur kedalaman dari peluru oke teman teman jadi sampai segitu review dari produk ini apabila ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan di komentar dan apabila ada masukan silahkan dituliskan juga di komentar dan menurut saya barang ini work ya barang ini bekerja dengan sangat baik dan kondisinya juga kalau dilihat itu bisa awet dan tahan lama karena ini semuanya besi ya semuanya besi bisa dilihat semuanya besi disini ada karet namun fungsinya ini tidak masuk ke bagian kualitas cuma ini untuk mengatur kenyamanan saat dipegang oke jadi ini tadi cara penggunaan cara mengganti peluru dari staples tembak kebetulan ini merek molar oke terima kasih sudah menonton silahkan disempatkan untuk menekan tulisan subscribe dan terima kasih atas dukungannya sehingga membuat kami semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat mengenai produk-produk untuk teman-teman teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati